Intro Seringkali saya dihadapkan akan satu pertanyaan Apa yang saya unggulkan? Flashlight atau continuous light? Gak usah mikir, jawabannya pasti flashlight Terutama bila kita memakai untuk fotografi Hai, saya Novian Sanjaya Kali ini kita akan coba membekukan gerakan Yang 3.000 kali lebih cepat daripada kedipan mata kita 3.000 kali Intro Yep, betul sekali Yang membekukan gerakan disini adalah flashlight kita Bukan shutter speed kamera kita Memang rata-rata kamera modern kita memiliki maksimum shutter speed Itu bisa sampai 1.8.000 second Luar biasa cepat Tapi tidak ada apa-apanya dibanding Kecepatan flash duration dari flashlight kita Yang kita akan gunakan ini mempunyai flash duration Sampai 1.40.000 second Malah beberapa sampai 1.80.000 second Itu luar biasa Dan bila kita melihat gambar-gambar komersial Seperti water splash atau milk splash Pembekuan gerakan yang super cepat Ledakan Itu semua dilakukan oleh flashlight Bukan oleh kamera So, flash duration itu jadinya apa? Kurang lebih seperti ini Flash duration itu adalah Waktu yang dibutuhkan sebuah lampu kilat Pada saat dia menyentuh 10% Di awal dari power lampu tersebut Sampai dia menyentuh di akhir 10% Sebelum dia meredup Standar ini yang kita kenal dengan Flash duration T.1 Karena ada juga flash yang memakai standar T.5 Yaitu standarnya 50% di awal dan 50% di akhir Secara pribadi saya tetap menyarankan Untuk memakai lampu flash dengan standar T.1 Karena lebih multi purpose Lebih bagus untuk investment jangka fanjang Untuk aturan nyempolnya Itu pun sangat mudah Semakin besar power lampunya Semakin lambat juga flash durationnya Dalam artian Bila kita ingin membekukan gerakan yang lebih cepat Kita memerlukan power lampu yang Lebih rendah atau lebih kecil Sesimpul itu Nah, di zaman now Kita bisa mendapatkan semua ini Dengan harga yang relatif ekonomis Apalagi bila kita bandingkan Dengan lampu-lampu branded yang sudah lama exist Lampu-lampu yang sekarang itu Dengan harga cuma sepersepuluhnya Kita bisa mendapatkan Flash duration yang lumayan rendah Bisa sampai 1.40 ribu second Ya tentunya tidak sempurna Banyak kelemahannya Tapi kelemahannya ini bisa kita koreksi nanti Dengan settingan di kamera kita Bila kalian merasa channel ini berguna Please like, subscribe, and share Gratis kok Di sini saya akan memakai Sebuah fan kecil Untuk mempermudah ilustrasi kita Kali ini Saya tandai dengan titik-titik kuning Di bilah-bilah kipasnya Untuk membantu kita Apakah sudah cukup beku Atau frozen atau belum Gerakannya Di sini settingan kita ada pada full power Dengan flash duration kita lihat Di angka 1.416 second Kita coba Dan seperti kita duga Itu tidak cukup untuk membekukan Kita di sini melihat Titik kuningnya masih blurry Kita turunkan menjadi power paling kecil 1.128 Dan kita lihat flash durationnya menjadi 1.5000 second Jauh lebih membeku Tapi tidak sempurna Masih ada beberapa garis-garis yang terkesan blur Keunggulan dari lampu kita sekarang ini Kita mempunyai mode yang namanya High Speed Flash Duration Mode Kita cukup ubah Mode-nya Function button-nya menjadi on Dan di sini kita secara otomatik kita lihat Flash durationnya menjadi 1.35.000 second Voila Titik kuningnya membeku Secara sempurna Tapi kekurangannya adalah Gambar yang dihasilkan Berubah warnanya menjadi kebiruan Ada perubahan color temperature Tapi semua ini dengan sangat mudah Kita bisa koreksi di kamera kita Dengan cara Mengatur ulang white balance kita Secara manual Atau kalau kita pakai row Kita bisa adjust lagi di software kita Oke Cukup teorinya ya Kita langsung praktek aja Di sini saya membuat kontrapsi Berupa pendulum Yang saya ikatkan Ke bawah Ke kuas Pendulum ini punya as Dari sebuah monoball head Yang saya punya Yang saya ikatkan ke sebuah sistem Supaya dia stabil Begitu pula dengan bawahnya Kuas ini saya taruh di sebuah flexible arm Dengan sebuah stand yang cukup kokoh Nah nanti akan saya taruh tepung berwarna Jadi pada saat pendulum ini bekerja Dan terjadi tumbukan Buf Taburannya akan dibekukan Paling enggak rencananya seperti itu Mudah-mudahan jadi Untuk settingan lampunya Di sini saya memakai Dua buah lampu Dengan dua buah modifier yang berbeda Satu memakai Standard reflektor Untuk menghasilkan hard light Sebagai back light Karena saya ingin mengangkat Lebih tajam Gerakan-gerakan itu Yang kedua saya memakai Strip light Atau soft box kecil Yang memanjang Dengan single diffuser Gunanya adalah untuk menciptakan Contour reflection Di sepanjang kuas tersebut Jadi satu soft light Dan satu hard light Simple Sedangkan untuk ke powernya Saya sarankan Bila kita memakai Untuk membekukan gerakan Kita usahakan untuk selalu menaruh Settingan di flash duration yang sama Aturan jempolnya seperti itu Ini tepung warna yang tadi saya mention Di awal Ini yang kalau kita beli di online Nggak mahal harganya Namanya Holy powder Atau holy dust Ini ada Saya ada merah Pink Biru Kuning Nanti kita main-mainin aja Oke Seperti biasa Sebelum kita melakukan hal yang tidak-tidak Pertama kita Setting kamera kita Secara kasar Di sini komposisinya Saya mau taruh di horizontal Sebisa mungkin Jangan sampai kelihatan Klaimnya Kalaupun kelihatan sedikit Nanti kita tinggal potong Di photoshop Oke Di sini tetap saya nyalakan Modeling light kita Dan saya taruh Powernya ini ada di Seper 64 Kalau saya nggak salah Baik lampu 1 dengan 2 sama-sama memiliki Power yang sama Dengan begitu kita memiliki flash duration yang sama Oke Kurang lebih seperti ini Yang berikutnya adalah tinggal kita Tambahkan warna Di sini kalau kita lihat Speed Flash durationnya ada di angka Seperti 30 ribu Second Harusnya cukup Untuk Membuat gerakannya Menjadi beku Di sini saya Yang bawah Saya akan kasih warna biru Oke Baru kita kasih warna kuning Untuk diatasnya Sim salabim Mudah-mudahan bisa Kita pencet dulu sekali Oke Satu Dua Oke Kita lihat hasilnya Seperti apa Wow Keren Oke Kita coba sekali lagi Yang tadi pertama lumayan oke Not bad Ya Problemnya di sini ya Memang kita mau nggak mau Harus bikin berkali-kali Makanya ya kita Mesti main-main aja Dan seberapa Bagus Seberapa Cukupnya itu Tergantung dari kita lagi Apa kita udah cukup happy Apa nggak Ya Tergantung kita Di sini akan saya coba lagi Oke Selesai Kita posisi Dan kalau kita lihat Saya selalu memulanya itu Dengan blank shot Dalam artian Saya foto aja Untuk membangunkan Flash saya Jangan sampai dia slip Oke Kita mulai Satu Dua Tiga Oke Setelah itu Ya kita having fun aja Oke Kita coba sekarang Lagi atas Ya Dengan berupa Tengah mata Tengah cinta Tengah Tengah Dan Ini Oke Jadi Seperti Apa Ya Ada satu yang tadi terlupakan Untuk kasus seperti ini Untuk kasus high speed Kita pastikan bahwa Ambience light kita Tidak mempengaruhi Terang gelapnya Gambar yang kita akan Capture Di sini kita harus Dengan settingan yang kita inginkan Kita foto Ambience lightnya aja Tanpa flash Dan harus semuanya hitam Kalau semuanya hitam Berarti Ambience light kita Tidak mempengaruhi apa-apa Jadi nanti yang bekerja Hanya flashlight kita Oke Mudah-mudahan Video kali ini menyenangkan Carpe die Sampai jumpa di video kali ini 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 Terima kasih.